Halo Historian, balik lagi di channel Disassembly Historian Jadi di hari ini kita akan membahas tentang profil Ruknuddin Baybars Bagaimana yang kemarin kita pernah ceritakan tentang Ruknuddin Baybars ya Oke jadi Ruknuddin Baybars kemarin sudah kita bahas Ruknuddin Baybars ini adalah Panglimanya Seyfuddin Kutuz ya Al-Malik Az-Zahir Ruknuddin Baybars adalah seorang pejuang muslim bermata biru Yang memiliki pedang berbilah lebar dan bertemperamen kejam Terlahir sebagai petani miskin, dijual sebagai budak dan dipaksa bertempur sebagai pejuang garis depan Dia dapat merobot kekuasaan dan menjadi karakter paling terkenan dalam sejarah Mesir Pasca Fir'aun Dia terlahir dari keluarga petani Kipcak di Turki Kabzak ya, ya Kabzak Ya dari petani miskin Bertani di suatu tempat di penanjung Crimea di Ukraina Baybars seperti banyak kerabatnya yang tinggi dan kuat Dia memiliki rambut pirang dan bermata biru Meskipun satu dari matanya menderita katarak sehingga berwarna putih keru Ketika dia masih muda, suku Baybars diserang oleh orang-orang Mongol Dalam serangan itu, orang tua Baybars dibunuh Desanya dibakar dan menangkapnya untuk dijual sebagai budak di Damascus Baybars terus dibawa ke Mesir dan karena kelakuannya yang buruk dan kemampuannya menggunakan persenjataan Ia terdaftar di infanteri pasukan Mamluk Dia dipaksa dipindah ke dalam Islam dan melayani Sultan Pada tahun 1260, para utusan dari Han tiba di Cairo Ya, dari Han besar pada saat itu Han itu adalah pemimpin dari orang-orang Mongol Oke, kita lanjut Gerombolan Mongol yang tak terkalahkan sedang dalam perjalanan ke Mesir Dan hanya menyerahkan tanpa syarat dari Sultan yang mampu mencegah kehancuran Baybars kemudian mengeksekusi utusan Mongol dan mengirimkan kepalanya kembali untuk Han dalam sebuah kota Kembali dia siap untuk berperang Saat itu, Mongol berada di bawah komando cucu, Jenggis Han Mereka telah menghancurkan kekaisaran Asia Tengah Kekaisaran Cina dalam 8 hari menjarah Bagdad Kemudian membunuh Halifah Halifah adalah pemimpin Muslim Yagesha Dengan menggulungnya di karpet Persia dan menginjak-ginjaknya dengan kuda Mereka meratakan Damascus dan sekarang satu-satunya hal yang berdiri di antara kekaisaran Mongol dan Yerusalem Mekah dan Cairo adalah pasukan Sultan Mesir dan Baybars Baybars menjadi komando seluruh tentara Mesir Bertemu dengan orang-orang Mongol di tempat yang disebut Ain Jalut Kolam Goliat di utara Yerusalem Dia membariskan 60 ribu pasukan Mesir dalam formasi Pertempuran melawan 30 ribu orang Mongol Tetapi bahkan keunggulan dua lawan satu bukanlah jaminan kemenangan Mongol berbekas maju Menembakkan busur komposit menakutkan mereka ke Mesir Seperti yang telah dia lakukan sebelumnya Baybars bergegas ke garis depan untuk mengerahkan pasukannya Bahkan ketika orang-orang Mongol mengejar mereka tanpa henti Orang-orang Mongol memikul baybars dan resimen-resimennya yang hancur Pada titik inilah 60 ribu penunggang kuda Mesir lainnya keluar dari sisi hutan Di kedua sisi medan perang Membanting ke sisi-sisi Mongol dan memotong satu-satunya rute peralian mereka Jadi pasukan Mongol ini kayak dikepung dari depan belakang itu guys ya Jadi mereka tuh kayak susah gitu kayak bingung ya Bangsa Mongol berhasil ditumpas dalam perjalanan pulang ke Mesir Baybars meminta kenaikan kekuasaan kepada Sultan Tapi Sultan menolak Sultan ketika itu Sebagaimana yang telah kita ceritakan kemarin Yaitu Sultan Saifuddin Kutuz Sultan menolak dan baybars membunuhnya Lalu merebut benteng Cairo Dan mengubah namanya menjadi Al-Malik Az-Zahir yang berarti lajar penakluk Karena semua orang membenci Sultan dan mencintai barbars Tidak ada yang peluli Baybars akhirnya meninggal pada 1277 Karena tak sengaja membunuh dirinya sendiri Rupanya dia meracuni minuman dari salah satu pangeran seingannya Tetapi orang itu mengganti gelasnya Dan baybars sendiri yang meminum racunnya Akan tetapi Tentang kematian baybars sendiri Ada dua pendapat Dan pendapat yang satunya Kalian bisa mencari Mencari kisahnya Di dalam buku Dr. Muhammad Ali As-Sallabi Tentang Tentang Bangsa Mongol Oke guys Jadi sampai situ aja video kali ini Dan juga channel ini Ingin mengucapkan kepada kalian Bila misalnya kami kurang nyaman dalam menyampaikan Maka kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Oke guys Jadi jangan lupa Klik komen dan like Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Agar admin selalu semangat untuk update ya guys Dan tidak tertahan-tahan untuk update Oke guys Jadi guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!